Perkara yang kedua yaitu perkara yang Rasulullah s.a.w. menyelisihi orang-orang jahiliyah Yaitu bahwasannya orang-orang jahiliyah selalu berkelompok-kelompok Bergolong-golongan Dan setiap golongan mengaku dirinya yang paling benar, yang lain salah Bisa bersatu, bisa toleransi, gak bakalan Tidak ada di kamus mereka itu persatuan, tidak ada di kamus mereka itu toleransi Yang ada saling menjatuhkan, yang ada bagaimana yang kuat bisa memakan yang lemah Hukum rimba yang mereka terapkan Tetapi di lisan mereka, mereka ucapkan toleransi Ya Tapi kita lanjutkan Hal tersebut bukan hanya dalam perkara agama Tetapi juga dalam perkara dunia Dan sampai sekarang terbukti Yang selalu berperang itu siapa? Dari jaman dahulu pelopornya adalah para musrikin Baik musrikin dari kalangan ahlul kitab Atau musrikin dari para penyembah berhala Itu urusan dunia Yang namanya pertumpahan darah itu menjadi bisnis mereka Kalau gak ada perang, kayaknya gak ada ketenangan Tetapi yang selalu mereka dengan dengungkan, perdamaian dan perdamaian Tapi praktiknya Perang dan perang, pertumpahan darah dan Saling membunuh di antara mereka Sampai detik ini Ya Siapa yang berperang? Orang yang menjalankan agama Islam dengan baik? Enggak Justru yang berperang lihat Negeri-negeri kafir Pelopor peperangan siapa? Mereka Yang membuat senjata untuk memusnahkan masal Secara global manusia siapa? Mereka Tetapi seruannya kasih sayang, perdamaian, hak asasi Realitanya tidak demikian Itulah sifat-sifat orang jahiliah Yang Rasulullah datang dengan penuh kasih sayang Saling menghormati, toleransi Namun kaum muslimin Kurang memahami hal yang demikian Sehingga terbawa oleh pemikiran-pemikiran kafir Cuma bisa bicara toleransi Tidak mengenal toleransi yang sesungguhnya Terima kasih